Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Selama ini, pemandangan naga hanya sering kita temui di berbagai serial TV, film dan dianggap fiktif seperti pada mitologi yang juga sering dikaitkan dengan Xi'o China Tapi ternyata, hewan langka yang satu ini juga mendapatkan perhatian dalam agama Islam Bahkan diceritakan pernah duel dengan Nabi Musa Apakah naga memang ada? Ataukah hanya sebatas dongeng belakang? Akankah naga hidup di masa yang akan datang? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Bagi penikmat kartun, pastinya sudah tak asing lagi dengan penampilan naga-naga Entah visual, suara, atau semburan apinya yang tiba-tiba bisa mematikan satu kampung Naga memang digambarkan sebagai makhluk legenda dengan karakteristik yang mirip dengan reptil Dan dimunculkan dalam banyak cerita rakyat Hingga berbagai tayangan baik di Indonesia maupun mancanegara Hal ini juga menimbulkan berbagai macam kepercayaan dari budaya di dunia Budaya barat misalnya, naga digambarkan sebagai makhluk bersayap Empat kaki dan bisa mengeluarkan nafas api Sedangkan di budaya timur, naga digambarkan tak bersayap Mirip ular dan dilengkapi dengan kecerdasan yang di atas rata-rata Istilah naga awalnya bermula dari serapan bahasa Sansekerta Yaitu naga yang berarti ular kobra Dan meski penggambaran wujudnya berbeda Namun satu hal yang menjadi kesamaan Bahwa hewan ini adalah makhluk sakti Atau monster yang cenderung merusak Dan bersekutu dengan kekuatan gelap Naga selalu dicitrakan antagonis di berbagai film Sehingga orang-orang akan berlomba-lomba Untuk memusnahkannya Karena merupakan ancaman bagi manusia Tapi uniknya Naga malah menjadi satu-satunya hewan mitos Yang menjadi simbol Xiu Xiu adalah astrologi Tionghoa Yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu Xiu dianggap bisa menentukan peruntungan seorang Berdasarkan 12 hewan yang mewakili tiap tahun Ada tikus, macan, kelinci, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi, kerbau, dan naga Hanya naga yang bukan hewan asli yang sering kita temui Menurut laporan BBC News Orang-orang percaya Jika Xiu naga erat kaitannya dengan intelektual Karena itu Bayi yang lahir pada show ini Sudah ditakdirkan akan sukses dan kaya Jika menyelesaikan penggambaran naga dengan ayat dalam Al-Quran Salah satu yang agak menyerupai ciri-cirinya adalah hewan melata Ayat inilah yang mungkin menjadi referensi beberapa orang tentang adanya naga dalam Islam Allah SWT berfirman Di antara tanda-tandanya Yalah dia menciptakan langit dan bumi Dan mahluk-mahluk yang melata yang disebarkan pada keduanya Langit dan bumi Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikandakinya Al-Quran Surah Ashura ayat 29 Hewan melata atau reptil Banyak ditemui di kehidupan kita Misalnya saja Kadal Buaya Iguana Komodo Tokek Dan ular Namun ini tentu berbeda Dengan naga yang merupakan gabungan Dan bisa memiliki kekuatan lain Seperti menyemburkan api Sebab hewan melata yang kita ketahui Tak bisa melakukan hal tersebut Dika Surah Ashura ayat 29 tadi Kurang meyakinkan Beberapa hadis Rasulullah SAW Ternyata juga pernah menjelaskan tentang ini Al-Qisah Malik bin Dinar Pernah memimpikan sosok naga Dalam hadis yang direwetkan Imam Termisi Rasulullah berkata Allah SWT akan mengutus kepada orang kafir di alam akhir 99 ekor naga Diceritakan Jika orang-orang kafir akan dicakar Atau digigit oleh naga tersebut Ulama menjelaskan Jika naga pernah hidup di bumi Dalam kitab Ajaibu Lemah Luka Naga digambarkan sama dengan mitologi Yakni sejenis ular alhayat yang besar Naga juga senang memangsa hewan Yang ada di lautan dan daratan Bahkan jika naga meniup Sekali tiupan bisa menghancurkan Seluruh tumbuh-tumbuhan Dan tumbuhan tersebut Tak akan bisa hidup kembali Ada juga kitab zoologi Atau kitab yang mempelajari tentang hewan-hewan berjudul Hayatul Hayawan Kubruh Karya Kamaluddin Adamiri Kitab tersebut juga menjelaskan Tentang adanya naga Bahkan sudah pernah hidup di zaman Nabi Zulkarnain Siapa itu Zulkarnain Iya Adalah nabi yang hidup di masa Nabi Ibrahim Alayhissalam Dan namanya disebutkan dalam surah Al-Kahfi Dalam surah tersebut Ada sebuah ayat yang menceritakan Bagaimana Zulkarnain melunakan timah Atau besi menjadi cair Untuk menutup Ya'juj dan Ma'juj Proses pembakaran atau pencairan besi itu Ternyata tak lepas dari bantuan kobaran api naga Dalam kitab tersebut Juga dijelaskan Jika di zaman Nabi Musa Pernah muncul seekor naga Namun berhasil dibunuh oleh Nabi Musa Dengan kekuatan tongkatnya Kisah ini bermula Ketika saat itu Nabi Musa menggembala kambing Namun rumput-rumput terbakar Kemudian yang mencari rumput lain Dan ditemukannya meski hanya tersisa sedikit Kambing-kambing Nabi Musa pun ditinggal sementara Karena Nabi Musa sudah mengantuk Dan terlelap dalam tidurnya Saat Musa tidur Tiba-tiba naga itu datang Dan membakar rumput-rumput yang ada Tongkat Musa pun secara otomatis melindunginya Riwayat tersebut juga menggambarkan Bagaimana ciri fisik naga Badannya panjang Dan sisiknya juga seperti ikan Persis dengan apa yang selama ini kita saksikan di layar kaca Tapi naga yang berhasil ditaklukkan Nabi Musa Disebut sebagai naga terakhir Sebab naga sudah punah di zaman Nabi Musa Sebagaimana yang tergambar dalam riwayat Bahwa naga tak hanya eksis di deratan Mereka juga senang memporak perandakan lautan Di dalam laut Naga bisa dengan entengnya Memangsa ikan-ikan Hingga akhirnya Allah pun memerintahkan malaikat Untuk menghabisi nyawa naga tersebut Agar tak menimbulkan kerusakan yang lebih parah Namun meski hewan melata yang memiliki ciri agak mirip dengan naga Telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Tetap saja membutuhkan penelitian bertahun-tahun Untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut Penggambaran naga memang penuh misteri Walaupun tim efek khusus drama Seri Game of Thrones Dan beberapa film lain Berupaya sebisa mungkin menciptakan real efek untuk naga Nyatanya Kepercayaan jika hewan ini ada memang sangat tipis Tak ada yang pernah menemukan fosil naga Sementara itu Dalam sains Menurut John Kerry Dalam tulisan berjudul Cold Dragons have access If evolution had taken a different turn Naga sebenarnya Makhluk fiktif dan tak ada Namun wujudnya Bisa ditemukan di berbagai macam banyak spesies Tapi tak muncul dalam satu bentuk hewan utuh Sementara itu Dalam buku An Instinct for Dragons Karya David A. Jones Antropologis ini menjelaskan Jika kepercayaan pada naga makin melebar Di beberapa budaya Karena adanya rasa takut Yang sudah tertanam di dalam pikiran Dan otak manusia tentang sosok predator Apalagi Naga selalu digambarkan dengan sisik ular yang berliku Sayap elang Serta rahang yang runcing Namun apakah mungkin Naga bisa hidup di luar eksistensinya Sebagai hewan yang hanya hidup dalam dunia mitologi Menurut laporan Josh Gabetish Dari BBC terlepas dari budaya apapun Tentang penampakan naga Naga selalu digambarkan sebagai reptil Naga juga memiliki kesamaan dengan dinosaurus Terbukti dengan sejarah panjang di China Dalam mengidentifikasi fosil tulang dinosaurus yang dianggap naga Ada juga bukti fosil yang memberi petunjuk Jika ular awalnya berevolusi dari kadal Yang kakinya menyusut dan perlahan menghilang Ketika mereka beradaptasi dengan kehidupan di bawah tanah Penggambaran ini sangat tepat dengan legenda Nidog of Nords Atau naga bumi piton di Yunani Yang juga mengejutkan Naga selalu dianggap cerdas Masih ingat kan dengan artis Yonaga Para ilmuwan rupanya juga menggunakan istilah reptilian Untuk menggambarkan bagian otak manusia Yang ada kaitannya dengan fungsi dasar Seperti pernafasan Namun beberapa tahun terakhir Ilmuwan mulai fokus meneliti kecerdasan reptil Dan hasilnya Reptil bisa menyelesaikan masalah yang bisa dilakukan oleh mamalia Seperti masalah rumit, pembelajaran terbalik, penggunaan alat, dan lain sebagainya Ungkap Gordon Burkhardt dari Universitas Tenesi Amerika Serikat Itulah informasi mengenai naga dari perspektif Islam dan sains Serta kemungkinannya hidup di masa depan Naga memang hanyalah hidup dalam fiksi imaji manusia Dan masih perlu penelitian lanjut Untuk mengetahui apakah naga bisa hidup melalui evolusi Atau perubahan struktur tubuh secara perlahan-lahan Sahabat beriman Apakah kamu percaya Jika naga bisa hidup di masa yang akan datang? Wallahu'ala misawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh